Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du Yang saya hormati segenap pemirsa dimanapun Panjelengan semua berada Semoga kita selalu mendapatkan Rahmat dan perlindungan Allah SWT Saya disini akan membahas Tafsir surah al-ikhlas Disini saya menggunakan kitab tafsir al-misbah Karya Prof. Muhammad Quraish Shihab Memberikan tambahan beberapa tafsiran-tafsiran yang lain Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja waktu kita terbatas Surat al-ikhlas masyurnya adalah surat maki Turunnya di Mekah Ada yang mengatakan suratnya turun di Madinah Karena ada beberapa orang Yahudi Madinah Yaitu Amir bin Tufail dan Arbat bin Rabi'ah Yang bertanya tentang Tuhan Muhammad itu seperti apa Tuhan di Islam itu seperti apa Tapi itu tidak menjadikan alasan surat ini turun di Madinah Surat ini turun di Mekah Dan ketika ada orang Yahudi bertanya Surat ini sudah ada Jadi ini hanya menjawabkan gitu Begitu saja Kemudian selanjutnya kita masuk kepada suratnya Hua disini mempunyai banyak arti Ada yang mengatakan Hua ini Sudah makam musyahadah Meskipun goem Contoh seperti ini Kita mengetahui di bumi ini Kita mendapatkan manfaat sinar matahari yang luar biasa Kita ketika siang hari Sesuatu yang tidak tampak di malam hari Tampak di siang hari Tentu ketika di malam hari Kita tidak bisa benar-benar melihat pepohonan Tetapi ketika di siang hari Kita tampak Di malam hari Kita tidak bisa melihat burung-burung berterbangan Tapi di siang hari tampak Kenapa kita bisa tampak di siang hari? Karena ada cahaya matahari Meskipun kita tahu bahwa ada cahaya matahari Tapi kalau kita mau melihat matahari secara langsung Kita tidak bisa Nah itulah Allah Itu perumpamaan Allah itu bagaikan cahaya matahari Menggunakan bahasa Nur Maka ketika penisbatannya kepada Allah Itu menggunakan kataan Nur Nur itu adalah pencahayaan langsung dari sumber Dan Allah itu adalah Anur Cahaya Tentu Kalau kita melihat langsung kepada sumber cahaya Tidak bisa Tetapi dengan eksisten si makhluknya yang ada di bumi Kita bisa Melihat bahwa Tentu ada yang menciptakannya Yaitu Allah Ini menurut Mutawali Asyakrawi Kemudian ditambah oleh Al-Qasimi Bahwa huwa itu berfungsi menekan kebenaran kepentingan berita itu Maka menggunakan huwa terlebih dahulu Maka orang-orang tasawuf Orang-orang torekoh ketika berdiger kepada Allah Itu cukup menggunakan redaksi hu 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 Jadi huwa tapi wawunya disukun langsung Hu 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 Gitu Apa artinya Karena domir goib Itu lebih hadir kepada Hati orang yang mengucapkan Ketika Yang diucapkan ini sudah Termaktub dalam hatinya Kita menyebut nama Menyebut kamu Dan menyebut dia Itu lebih Tersampaikan ketika kita menyebutkan dia Contoh Mungkin ada seorang pria yang mencintai wanita Kemudian saya cukup dekat dengan wanitanya Karena kerabat saya Saya cukup mengatakan seperti ini Dia menitipkan salam kepadamu Saya cukup mengatakan dia Karena apa? Dia sudah ada di dalam hatinya Pria tersebut Jadi saya kerabat dari si wanita Kemudian cukup mengatakan Dia menitipkan salam kepadamu Dia juga cinta kepadamu Maka domir hu ini maknanya sangat luar biasa sekali Dan ini redaksi Al-Quran yang luar biasa Kul huwallah hu ahad Allah Kul huwallah hu ahad Allah ini adalah nama yang tidak dimiliki oleh satu makhlukun Tidak boleh makhluk bernama Allah Tidak boleh Laisaka misli ismihi syaikun Tidak boleh ada makhluk yang mempunyai nama Allah Dan ini hanya dimiliki Allah Ada yang mengatakan Allah itu terambil dari kata alihah Alihah itu sesuatu yang menakjubkan Karena Allah selalu memberikan sesuatu yang menakjubkan kepada makhluknya Nah itu alafat Allah Kemudian ahad Ahad itu adalah sifat Allah yang hanya dimiliki Allah Itu ahad Kalau sifat-sifat Allah yang lain Mungkin dimiliki oleh makhluk Tapi kalau ahad itu tidak bisa dimiliki makhluk Ini perlu dicatat Karena apa? Apa perbedaannya? Begini Ada ahad, ada wahid Kalau ahad itu satu Dan tidak bisa ditambah lagi Tapi kalau wahid itu pertama dan bisa ditambah kedua, ketiga, keempat Bisa dipahampungin Jadi ahad itu satu-satunya Maka menggunakan bahasa Esa ketika ahad Ahad satu Dan tidak bisa ditambah Cukup satu itu Tapi kalau wahid bisa menjadi sani Bisa menjadi salis Bisa menjadi rofi dan seterusnya Jadi sifat Allah yang tidak bisa dimiliki orang lain Salah satunya adalah ahad Maka tidak perlu menggunakan Al-Takrif Kita lanjut Qulhuallahu ahad Allahus somat Allahus somat Pengulangan kata Allah Allahus somat As somat disini Bermakna sesuatu yang menjadi tujuan inti Tujuan resmi seseorang As somat Secara bahasa ada banyak as somat maknanya Ada Satu Sesuatu yang tidak mempunyai rongga Atau sesuatu yang padat Yang kedua Tokoh yang menjadi tujuan utama suatu wilayah Kalau di Indonesia mungkin Pak Presiden Kalau di dunia mungkin juga Tokoh yang memimpin PBB mungkin Apapun Siapapun itu Tokoh yang menjadi tujuan utama umat Itu bernamakan as somat Allahus somat Disini Kalau Allah dimaknai as somat tidak mempunyai rongga Itu juga masuk akal Karena Allah sendiri tidak mempunyai rongga Ketika seseorang itu mempunyai rongga Artinya dia membutuhkan sesuatu untuk mencukupi rongga itu Contoh kita mempunyai rongga Tentu kita punya rasa lapar Rasa haus Kemudian kita perlu makan Perlu minum Allah tidak punya rongga Padat Jadi Allah tidak perlu makan Tidak perlu minum Kalau dimaknai Allah itu tujuan utama kita Itu tentu benar Tapi disini ada pertanyaan seperti ini Ayat pertama Itu Allah Mempunyai sifat ahad Tapi tidak Disertai dengan Al-Ta'rif Coba kita lihat Qul wallahu Ahad tidak ada Al-Ta'rif Tetapi ketika ayat kedua Allahus somat Itu ada Al-Ta'rifnya Apa yang membedakan? Begini Saya beri penjelasan lebih lanjut Ahad Itu adalah Sifat yang tidak dimiliki mahluk lain Yang hanya dimiliki Allah Maka tidak perlu Al-Ta'rif Karena pasti itu sifat Allah Tapi kalau Allahus somat Tokoh yang menjadi tujuan utama Itu banyak mahluk yang menjadi tujuan utama di wilayahnya masing-masing Contoh Di Nganju ada Pak Bupati Di Kediri Kota ada Wali Kota Di Jawa Timur ada Gubernur Di Indonesia ada Residen Dan seterusnya Nah Karena ada somat-somat di dunia ini Ada somat-somat di dunia ini Agar tidak ada bandingan lagi somat yang lain Maka ditambah Al sebagai sesuatu yang paling puncak Maka Allahus somat Contoh Contoh lagi Zaid Alimun Zaid orang yang alim Yang cerdas Omar Alimun Omar juga orang yang cerdas Tetapi kecerdasan Zaid dan Omar Itu yang paling cerdas adalah Zaid Kalau dinisbarkan Alimun saja Seakan-akan kecerdasan mereka itu sama Maka ditambah Zaidun Al-Alim Zaid adalah orang yang paling cerdas Nah jadi penambahan Al disini Adalah untuk Menomersatukan Allah Sebagai asomat tujuan utama kita Seperti itu Itu adalah penambahan Al-Fat Al disini Kemudian lanjut ayat berikutnya Kulhu Allahu Ahad Allahu Semat Lam Yalid wa Lam Yulad Allah tidak Lam Yalid tidak beranak dan tidak diperanakkan Tentu Apa perbedaan kata Walidun Walidatun dan Um dan Ab Itu sama-sama bermakna orang tua Um juga orang tua Ab orang tua Walidun Walidatun itu juga orang tua Apa perbedaan Kalau Walidun itu adalah Manwaladat Manwaladatka Manwaladatka Atau Manwaladat Manwaladatka Yaitu orang yang benar-benar melahirkanmu Itu Walid Tapi kalau Um atau Ab Itu belum tentu orang yang benar-benar melahirkanmu Contoh Saya punya guru Itu bisa menjadi Ab saya Bisa menjadi bapak saya Tapi bukan Ab Lina Sab Tapi Li Sabda Karena saya adalah Anak keilmuan beliau Contoh Saya sejak kecil diadopsi oleh seseorang Atau siapa diadopsi Orang seseorang mengadopsi anak Itu bisa dikatakan Ab Tapi tidak bisa dikatakan Walid Ya disini mungkin sudah mulai faham Kemudian Disini Kalau Allah itu mempunyai anak Analoginya Tentu anaknya Ini kualitasnya Yonsemu Kualitasnya pasti Akan sama dengan orang tuanya Artinya Ada dua Tuhan disini Tuhan Bapak Tuhan Anak Padahal tidak mungkin Ada dua Tuhan Dalam satu Alam semesta Kalau ada dua Tuhan Satu alam semesta Seharusnya Ini kita Sindir sedikit tentang ilmu Tawfit Kita Ketilmu Tawfit Kalau ada Kekuasaan Tuhan Dualisme ketuhanan Tentu Harus ada Kesepakatan antara Kedua Tuhan Kalau ada Kesepakatan antara Kedua Tuhan Artinya Tuhan satu Membutuhkan Tuhan yang lain Untuk memutuskan sesuatu Seharusnya Tuhan yang mahasempurna Tidak perlu Membutuhkan Persetujuan dari Siapapun Kalau Tuhan Itu Masih membutuhkan Maka Beliau Tidak sempurna Dan itu tidak lain Menjadi Tuhan Tentu seperti itu Kita paham bersama Kemudian lanjut Ayat berikutnya Ini ayat terakhir Dan tidak ada Satupun yang setara Denganya Kufwan Setara denganya Dia tidak ada Bahkan anak istri Tidak ada Ada yang menafsirkan Kufwan itu adalah istri Maka ada ayat Surat Al-Jin Ayat 3 Dan bahwasannya Mahat tinggi Kebesaran Tuhan kami Dia tidak beristri Dan Tuhan tidak beristri Tidak ada yang setara Dengan Ini adalah Tafsir ketauhitan Kita kepada Allah Semoga dengan kita Mengetahui Ketauhita Tafsir yang Kita ulas Pada Kesempatan ini Dapat menambahkan Ketauhitan Kepada kita Tidak musyrik Atau Menyekutukan beliau Dengan apapun Dan siapapun Kita dapat Memantapkan diri kita Untuk beribadah kepada Allah Cukup sekian Apa yang harus saya sampaikan Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf sebesar-besarnya Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salaam Salaam J conference Salaam 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 Salaam